Intro Om Swastiastu Saya Ketut Susile Widyarsana, Kepala SMK Negeri Bali Mandara SMK Negeri Bali Mandara mulai beroperasi pada tahun 2015 Pada awalnya, SMK Negeri Bali Mandara adalah sekolah berasrama yang dikhususkan untuk anak-anak yang dari keluarga ekonomi kurang beruntung dan memiliki potensi untuk berprestasi Pada tahun 2022, SMK Negeri Bali Mandara berubah status menjadi sekolah reguler yang memiliki status yang sama dengan SMK lainnya di Bali Perubahan status ini memberikan peluang kepada seluruh masyarakat Bali dari berbagai kabupaten kota di Bali untuk menempuh pendidikan di SMK terbaik yang ada di Bali SMK Negeri Bali Mandara adalah SMK pusat keunggulan Sebagai SMK pusat keunggulan, SMK Negeri Bali Mandara mencetak lulusan yang siap untuk bekerja dan bersaing di dunia kerja SMK Negeri Bali Mandara memiliki tiga program keahlian Yang pertama adalah teknik jaringan komputer dan telekomunikasi atau sering disebut dengan DJKT Yang kedua adalah desain, pemodelan, dan informasi bangunan atau sering kita kenal dengan DPIB Dan yang terakhir adalah program keahlian teknik otomotif atau TU Sebagai salah satu dukungan terhadap kebijakan pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk meningkatkan literasi siswa, maka setiap hari dilaksanakan kegiatan silent reading dan morning speech Pada pukul 7 sampai dengan 7.30 pagi sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan Semua peserta didik wajib mengikuti program ini Juga para guru yang terlibat di dalamnya untuk mendampingi melalui sistem piket pendampingan Sebagai ajang untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum, public speaking Sekaligus melatih mereka dalam menyimpulkan buah pemikiran Kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan minat baca siswa Dan mewujudkan insan SMK Negeri Bali Mandara yang literan Untuk mendukung proses pembelajaran di SMK Negeri Bali Mandara Kami memfasilitasi dengan berbagai macam sarana dan prasarana yang mengacu kepada standar nasional pendidikan Jumlah gedung yang kami miliki sebanyak 13 unit Di antaranya adalah gedung kelas dengan 3 lantai yang terdiri dari 12 ruang Yaitu 9 untuk ruang kelas dan 3 untuk ruang fasilitas Masing-masing ruang kelas dilengkapi dengan LCD proyektor Kursi dan bangku sebanyak 29 sampai dengan 32 orang Selanjutnya ada perpustakaan yang bersih dan nyaman Yang mampu menampung lebih dari 50 orang peserta didik Di ruangan ini memiliki berbagai macam buku bacaan baik dari buku fiksi dan non-fiksi Gedung lab yang kami miliki meliputi lab komputer Lab teori Lab kimia Lab perakitan Lab KKPI Bengkel teknik otomotif Bengkel desain pemodelan dan informasi bangunan Ruang organisasi Ruang musik Dan aula Untuk mendukung berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik Kami juga memfasilitasi dengan beberapa sarana seperti aula Untuk pertunjukan yang mampu menampung sebanyak 500 penonton Pada program kompetensi kahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Atau disebut TJKT Peserta didik dibekali keterampilan dasar komputerisasi dan keterampilan membangun jaringan komputer Keterampilan dasar tersebut meliputi perakitan komputer Perbaikan unit komputer dan periperalnya serta perangkat keras lainnya Juga instalasi software, sistem operasi, dan aplikasi Sedangkan keterampilan membangun jaringan meliputi keterampilan membangun jaringan LAN Atau Local Area Network Dan WAN atau Wide Area Network Pengembangan kompetensi kahlian peserta didik TJKT Tidak hanya dilakukan melalui kegiatan pembelajaran sehari-hari Dalam beberapa kesempatan Program kahlian ini menyelenggarakan kegiatan akademik lain yang berhubungan dengan pengembangan kompetensi komputer dan jaringan Beberapa kali, seminar dan kegiatan workshop juga turut dilaksanakan Desain pemodelan dan informasi bangunan Merupakan program kompetensi kahlian yang mengembangkan kompetensi dan keterampilan mendesain gambar bangunan Serta pengetahuan terkait berbagai komponennya Pengetahuan terhadap berbagai informasi bangunan Juga menjadi hal utama yang diajarkan sebagai kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik Tambahan kompetensi dalam bidang tata interior dan eksterior Serta pembuatan-pembuatan furniture Untuk mengembangkan kompetensi secara maksimal Peserta didik desain pemodelan dan informasi bangunan tidak hanya belajar di kelas Tetapi juga belajar di bengkel dan laboratorium yang dilengkapi dengan fasilitas meja gambar manual dan aplikasi gambar komputer Teknik otomotif adalah kompetensi peserta didik dalam ranah teknologi otomotif Kendaraan roda 4 dan kompetensi tambahan dalam kendaraan sepeda motor serta pabrikasi pengelasan Berbagai keterampilan mulai dari keterampilan dasar dan pengetahuan umum Kemampuan bongkar pasang, memelihara perawatan serta perbaikan juga modifikasi kendaraan dan kemampuan menyetir kendaraan diajarkan Dan dilatih secara intensif baik di dalam ruang kelas maupun di bengkel kerja Sama halnya dengan program kompetensi kalian, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi Dan desain pemodelan informasi bangunan Beberapa praktisi dan pengajar eksternal juga diundang guna menambah kompetensi yang disasar Ayo ready guys! Ready! Sama? Bisa! Sama 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 bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Bali Jangan pernah ragu untuk mendaptarkan putra putrinya di SMK Negeri Bali Mandara SMK Negeri Bali Mandara adalah sekolah pusat keunggulan yang nantinya akan mencetak tenaga-tenaga andal yang siap bersaing di dunia kerja dan dunia industri Om Santi 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 Om SMK Negeri Bali Mandara SMK Negeri Bali Mandara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!